Kepolisian Subjet 1 Indaksi Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menangkap pasangan suami istri lantaran menjual ribuan kosmetik ilegal tanpa izin edar. Laku memasarkan kosmetik melalui jaringan media sosial dengan melakukan COD kepada pempeli. Salamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Ribuan kosmetik tanpa izin edar mulai produk dalam negeri maupun dari luar negeri diamankan polisi dari tangan pasangan suami istri bernama Linda Astika dan suaminya bernama Supriyadi, warga Jalan Sriwijaya Negara, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati. Produk krim yang dipasarkan oleh pasutri ini mulai dari pemutih wajah hingga luler kecantikan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu unit kendaraan mobil BG1521MP dan ribuan krim ilegal terdapat di dalam mobil. Di hadapan petugas, pelaku mengatakan sudah satu tahun terakhir mengedarkan kosmetik tersebut. Menurut keterangan AKBP Ferry Harahap selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan terkait penangkapan kedua pelaku. Pihaknya mendapatkan informasi adanya kosmetik tanpa izin edar melalui online Facebook dilakukan penyelidikan undercover buy. Pada tanggal 6 September 2021, polisi yang melakukan penyelidikan pembelian terselubung melakukan transaksi pembelian hingga akhirnya kedua pasutri tersebut diamankan kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam disial tahanan dan terancam Pasal 197 Juntuh Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Kami mendapatkan informasi terkait peredarnya kosmetik, alat-alat kesediaan farmasi di kota Palembang ini yang tanpa izin edar balai pong. Sehingga subdit 1 indaksi, Direktur Akimilang Khusus Polda Sumatera turun untuk mencari, menyelidiki, kita dapatlah ini. Kita mendapatkan informasi adanya peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui online, yaitu melalui Facebook. Yang melalui Facebook dilakukan penyelidikan, kita melakukan undercover buy sehingga kita dapatlah pada tanggal 6 September. Kita mencoba membeli kepada terduga yang mengedarkan sediaan farmasi atau kosmetik tanpa izin edar ini, sehingga kita pancing, kita dapat, inilah yang kita temukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afri Aksyah, Palembang Baru TV, mengabarkan. DPO pelaku pengeroyokan terhadap ojek online di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Dalam aksi pengeroyokan, pelaku terekam kamera CCTV saat pelaku melakukan penganiayaan kepada korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan seorang driver ojek online saat sedang mengantar pesanan makanan, kini menjadi salah satu korban pembegalan oleh 4 orang pelaku. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam. Kasus penganiayaan ini terjadi pada tahun 2019 lalu di Jalan Antasare, Kelurahan 14 Ilir. Akibat dari pembacokan tersebut, korban bernama Heri Krisman, 33 tahun, warga Jalan Cendana Rambai, Kelurahan 13, mengalami luka tusuk di bagian dada. Setelah menjadi buronan polisi selama 2 tahun, pelaku pengeroyokan akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian Ponsekta Ilir Timur 1 saat pelaku sedang berada di rumah kediamannya di Jalan Aligatmir, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 pada selasa malam. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa petugas ke kantor polisi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku bernama Apriyansyah berusia 30 tahun, sebelumnya polisi sudah berhasil mengamankan 3 orang tersangka lainnya. Modus tersangka ini berpura-pura memesan makanan di aplikasi Ojek Online. Setelah memesan makanan, pelaku mengajak COD bersama temannya dan melakukan pembegalan kepada korban menggunakan senjata tajam. Kemarin mengamankan tersangka atas nama Ariyansyah yang merupakan pelaku pengeroyokan terhadap Ojek Online yang terjadi di lorong, terusan laut, kantor sari, Kelurahan 14 Ilir. Jadi modus tersangka ini berpura-pura memesan makanan melalui aplikasi Ojek Online yang rencananya kemudian akan dibegal. Tapi hal tersebut belum sempat terjadi, kemudian yang bersangkutan bersama dengan 2, 3 orang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Ojek Online tersebut. Untuk ketiga arkanya sudah ditangkap, hanya tinggal satu tersangka ini yang baru bisa ketamankan kembali. Kemudian setelah kita dalami, kita lakukan penyelidikan lebih dalam, tersangka merupakan salah satu burunan ataupun DPO Pembunuhan yang terjadi di Kecamatan 16 Ilir, di Pasar 16 Ilir, berdasarkan pengakuan tersangka bahwa adanya perebutan lapat yang terjadi sehingga menyebabkan ketersinggungan dan kemudian tersangka melakukan penusukan sekali bagian hadang-hadang sehingga korban tidak bisa diselamatkan lagi. Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasar 351 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jin, kameramen Apriyansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. 100 tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik Batu Barat terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan Menumbuhkan semangat meraih impian Menjadi pendorong kemajuan negeri Menggerakkan inovasi untuk masa depan Kami persembahkan energi untuk kehidupan yang lebih baik Bukit Azam Beyond Coal